Intro Bismillahirrahmanirrahim Khabisrahli sadri Waya siri amri Wahlu lundah tamini saniyaf Kahu kauli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semuanya Hari ini kita akan melanjutkan Materi kita pada bab kedua Bab kedua tentang Himpunan Materi ini adalah materi yang Cukup baru untuk kalian Sebabnya materi ini belum kalian pelajari Di SD Kita akan tambah banyak ilmu Di sini Ananda Jadi perbaharui niatmu untuk Menggali ilmu lebih dalam lagi Oke Sekarang kita akan belajar tentang Himpunan, sebetulnya kalimat himpunan ini Sudah sering kita pakai, sudah sering kita Gunakan dalam kehidupan sehari-hari Kita mengenal Dalam kehidupan sehari-hari Kalau kita pergi ke pasar Atau ke sualayan Kita temukan barang-barang yang di Kumpulkan sama orang Disusun sesuai dengan jenisnya Penyusunan dan pengumpulan Barang-barang itu Banyak memudahkan Pembeli Untuk memilih barang Nah begitu juga dalam pelajaran Science yang kita sudah pelajari Yang kalian sudah pelajari di daya SD Disana kalian akan mengenal Pengelompokan hewan Ataupun tumbuhan Menurut banyak kriteria Ada kelompok hewan yang Vetebrata Inveetebrata Molusca Mamalia Ovovivar Dan lain-lainnya Nah Jadi sekarang kita akan paham Bagaimana Apakah kalian tahu Kegunaan dari kita mempelajari ilmu Tentang himpunan ini Nah semua itu adalah Ilmu yang akan mempermudah kita Mempermudah kita adalah Mengelompokkan Banyak hal Nah selanjutnya Kita akan mempelajari konsep Akan himpunan itu sendiri Apa itu konsep himpunan itu Himpunan itu adalah Kumpulan daripada benda Benda atau objek Yang dapat didefinisikan dengan jelas Nah Kumpulan yang termasuk himpunan Di sini yang pertama Boleh kalian perhatikan Kumpulan hewan yang berkaki dua Dia hewan Objeknya adalah hewan Dan dia definisinya mempunyai Dua kaki Atau cirinya jelas Yang kedua Kumpulan warna lampu lalu lintas Pasti kita kenal semua Bahasa lampu merah itu Atau lampu yang dikenal dengan lampu lalu lintas itu Ada yang merah Ada yang hijau Ada yang kuning Jelas Nah yang ketiga Kumpulan bilangan-bilangan prima Nah Bilangan prima itu ada definisinya Nah Dimana dia itu adalah bilangan yang dapat Mempunyai dua buah faktor Nah Bagaimana pula dengan Kumpulan Daripada Yang bukan himpunan Nah ada pula yang bukan himpunan Nah contohnya ini Kumpulan lukisan yang indah Nah Kalau menurut umi itu indah Belum tentu Menurut kalian indah Nah disini ada Sebuah definisi yang tidak jelas Ya Sesuai dengan paradigma kita masing-masing Selera kita masing-masing Kita menurut kita indah Belum tentu Menurut orang indah Maka ini bukanlah termasuk himpunan Nah yang kedua adalah Kumpulan orang terkaya di dunia Nah Kalau menurut orang ini kaya Belum tentu Menurut orang lain adalah Dia kaya Iya kan Nah Kemudian boleh juga Kumpulan makanan yang lezat Nah Selera boleh berbeda Iya kan Nah makanya dia bukanlah himpunan Karena apa Karena definisinya tidak jelas Lezatnya menurut siapa Lezatnya oleh Jenis kriteria makanan apa Nah maka ini bukanlah Himpunan Nah disini boleh kita bandingkan Ananda Mana yang termasuk himpunan Mana yang bukan himpunan itu Kalau dia himpunan Definisinya jelas Kalau dia Tidak himpunan Atau bukan himpunan Biasanya itu dia menggunakan Kalimat dengan Kata sifat Ya Yang indah Yang kaya Yang lezat Yang cantik Nah semua itu Bukan himpunan Bisa dibedakan Ananda Oke ya Kita lanjutkan Nah Dari suatu himpunan kita kenal Kita akan mengenal juga Keanggotaan suatu himpunan Nah Mencontohkan nih Di atas piring Terdapat buah-buahan Kalian dah lihat gambarnya Bukan Di atas piring itu ada Pisang Ada rambutan Ada jeruk Nah Berarti Dalam atas piring itu Ada keanggotaan Daripada suatu himpunan Nah bagaimana aturan penulisannya Yang pertama Meskipun di atas piring itu Ada 12 buah pisang Ini kan Kalau dihitung nih Satu sisirnya ada 12 buah pisang Dan 3 buah jeruk Apa disini ya 3 buah jeruk Dan 5 buah rambutan Tetapi dalam penulisan Tiap-tiap Dalam penulisan Tiap-tiap anggota Hanya dituliskan Satu kali saja Nah Misalnya juga Misalkan nama kelompok Himpunan buah-buahan Di atas dengan huruf B Anda kan kita buatkan Nama kelompoknya Harus pakai huruf kapital Sebagai nama Himpunan Ya Dia ada di atas piring Kan itu dia kan Definisinya Buah-buahan Yang terletak di atas Piring Nah Kita buatkan dengan huruf Kapital Ini sudah aturan Daripada penamaan Himpunan Nah yang ketiga Yaitu Penulisan anggota Anggota himpunan Dengan huruf Kecil Yang dibatasi oleh Koma Nah Ini dia Bagaimana cara Menulisannya Nah ini dia Penulisan himpunan Buah-buahan Yang di atas Piring tadi adalah Namanya adalah Himpunan B Dibatasi oleh Tanda sama dengan Kemudian Kurung kerawal Pembuka Nah Pisang yang tadi 12 buah itu Cuma dibuat Satu saja Ya Jeruk yang tadinya Tiga biji itu Dibuat satu saja Rambutan Yang dibuat Dengan Yang ada Berapa biji Ada lima biji ya Dibuat satu saja Mereka dibatasi Oleh tanda Koma Dan Ditutup oleh Kurung Kerawal Nah itulah dia Penulisan Himpunan Buah-buahan Yang ada di atas Piring Nah Lambang suatu Benda Suatu benda Anggota suatu Himpunan adalah Seperti ini Bacanya Elemen ya E Nah Maaf disini yang tertulis Dan lambangnya Bukan lambing ya Lambang suatu Benda yang bukan Anggota suatu Himpunan Dia E juga Tetapi ada garisnya Ya mungkin agak terlalu kecil ya Garisnya Nah ini dia Empat disana Bahasanya Kalau dia anggota Berarti ada E nya Nah contohnya seperti ini Pisang anggota Himpunan buah-buahan Di atas piring Nah boleh dibuat Boleh ditulis Pisang Elemen Daripada B Atau Anggota Himpunan B Ya B ini Kalau huruf besar Sudah menyatakan Dia suatu Himpunan Pisang Anggota Himpunan B Oke Yang kedua Jeruk anggota Himpunan Buah-buahan Di atas piring Maka boleh Ditulis Jeruk Elemen Daripada Himpunan B Oke Lanjut Mangga Bukan anggota Himpunan Bia-buahan Di atas piring Nah Gak ada mangga Kita temukan Tadi Ya Nah maka Kita boleh tulis Dengan Maaf Ini bukan Rambutan lagi Tetapi adalah Mangga Mangga Rambutan Iya tapi Mangga bukan Nah oke Bisa dipahami Ananda Nah selanjutnya Contoh soal ya Nah kita buatkan Ini katanya R adalah Huruf pembentuk Madrasah Nah Maka Untuk membuat Keanggotaan Daripada huruf Pembentuk Madrasah Disini ada M1 Berarti ada huruf M Huruf A Juga ada Tetapi dia Tiga nih Nah yang ditulis Hanya ada Satu saja Ya kan Nah seperti pisang Tadi 12 buah pun Tetapi hanya dibuatkan Keanggotanya Satu D Juga satu R Ya R Juga satu S Dan H Jadi huruf Pembentuk Himpunan Huruf Pembentuk Madrasah Adalah M A D R S Dan H Itulah dia Anggota Himpunannya Yang kedua Huruf pembentuk Merdeka Nah berarti N itu anggotanya M M E R D E Sudah ada di depan Maka dibuat Satu kali saja K Ya satu A Nah Maka inilah dia Himpunan N Dimana Huruf yang Di dalamnya Ada huruf Pembentuk Merdeka Nah Begitu juga dengan ini P Himpunan P Yang mana anggotanya B I S A Nah S Adalah anggota Dari P Maka ditulis E Elemen P A Anggota Dari P Ditulis dengan A Elemen P Namun N Ada N di dalam P Nina Gak ada Berarti N bukan Anggota P Maka ditulis dengan N Bukan Elemen P Oke Bisa dipahami Nah Itu menyatakan Keanggotaan Daripada Suatu Angka Atau suatu Objek Dari dalam Suatu Himpunan Ini nama Himpunannya Ini Anggota Himpunannya Kalau dia bukan Anggota Berarti tulisnya E Tetapi ada garis Miring Oke Bisa dipahami Nenda Nah Kita akan lanjutkan Dengan materi berikutnya Mencari Banyaknya Anggota Himpunan A Nah Banyaknya Anggota Himpunan A Dapat Dinyatakan Dengan N Daripada Himpunan A Contoh soal Tentukan Banyaknya Anggota Himpunan P P itu Anggotanya Adalah 0 1 2 3 4 Dan 5 Nah Berapa Banyak Anggota Banyak Anggota Maksudnya Adalah Berapa Buah Nih Kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 Nah Ternyata Anggota Daripada Himpunan P itu Adalah 6 buah Boleh kita Buat Pengertian Seperti itu Supaya Lebih Paham Lagi Banyaknya Anggota P Adalah 6 Kita lanjutkan Ki Adalah Himpunan Dengan Anggotanya Adalah Itik Ayam Burung Dan Angsa Banyaknya Anggota Ki Sama Dengan 4 Nah Coba Kita Hitung 1 2 3 4 Nah Bisa Dipahami Ananda Bagaimana Mencari Banyaknya Anggota Himpunan Suatu Himpunan Nah Coba Yang ketiga Ini lagi Himpunan W Dengan Anggota A L U E Dan O Nah Berapa Banyaknya Anggota Himpunan W Kita Hitung 1 2 3 4 5 Nah Bisa Dipahami Mencari Banyaknya Anggota Suatu Himpunan Dengan Lambang Seperti ini N Daripada A Kita Mencari Banyaknya Anggota Himpunan Oke Kita Lanjut Pada Kalian Akan Umi Kenalkan Dengan Beberapa Himpunan Bilangan Nah Himpunan Bilangan Bulat Biasanya Dilambangkan Dengan B Ya Apa Itu Apa Saja Himpunan Bilangan Bulat Dimana Dimulai Dari Tak Berhingga Negatif Bilangan Negatif Sampai Kita Temukan Negatif 3 Negatif 2 Negatif 1 0 1 2 3 Sampai Dia Tak Berhingga Pulang Bila 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 Asli Asli Ini Sudah Dipelajari Di SD Bilangan Asli Dimulai Dari 1 2 3 4 Dan Seterusnya Himpunan Bilangan Cacah Biasanya Disimpulkan C C itu Bedanya Dengan Asli Dan Nol Cacah Dimulai Dari 0 1 2 3 4 Dan Seterusnya Nah Untuk Selanjutnya Bilangan Ganjil Tidak Mempunyai Lambang Yang Spesial Nah Tapi Kalian sudah kenal Bilangan Ganjil Itu Dibilangan 1 3 5 7 Dan Seterusnya Bilangan Genap Juga Tidak Punya Di Anggotanya 2 4 6 8 Sampai Seterusnya Bilangan Prima Sudah Kenal Bilangan Yang punya Dua Faktor Yaitu 2 3 5 Dan 7 Bilangan Himpunan Bilangan Cacah Yang Kuadrat Itu Ada Pula Istilahnya 1 Yang berasal dari 1 x 1 4 2 x 2 3 3 x 3 6 4 x 4 Sampai Cacah Seterusnya Oke Nah Sekarang kan kita Kenal pula Suatu himpunan Bilangan Komposit Namanya Kalau 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 Bilangan Dia punya Dua Faktor Kalau Bilangan Komposit Dia punya Tiga Faktor Seperti Empat Enam Sembilan Sepuluh Dan Seterusnya Oke Kita lanjut Tari berikutnya Yaitu Cara Menyajikan Suatu Himpunan Nah Suatu Himpunan Itu Punya Beberapa Cara Dalam Menyajikannya Yang pertama Dengan kata-kata Apa katanya Yang pertama A adalah Himpunan Bilangan Asli Yang Himpunan Lima Bilangan Asli Yang pertama Kita sudah Kenal Tadi Apa itu Bilangan Asli Nah Yang diminta Hanya Lima Lima Kita Boleh Tuliskan Dengan Kata-kata Himpunan A adalah Sama Dengan Lima Bilangan Asli Yang Pertama Itu Secara Kata-kata Nah Yang kedua Dengan Notasi Pembentuk Himpunan Namanya Apa Notasinya Nah Kalian akan Kenal Suatu Notasi Yang Baru Ini ya Nah Tolong Didengarkan Bagaimana Cara Umi Membacanya Ya Himpunan A Sama Dengan X Ya Garis Miring Ini Dibaca Dimana Dalam artian Itu adalah Suatu Sarat Dimana X Bilangan Asli Yang Kurang Daripada E6 X Dimana Coba Diulangi Lagi Himpunan A Adalah X Dimana X Bilangan Asli Yang Kurang Dari 6 Nah Kalimat Yang Di belakang Ini Merupakan Syaratnya Ya Nah Inilah Dikatakan Dengan Notasi Pembentuk Himpunan Oke Nah Cara Yang Ketiga Dengan Mendaftarkan Anggota Anggotanya Nah Ini Mungkin Akan Lebih Mudah Sekali Nah Himpunan A Itu Anggotanya Adalah Bilangan Asli Ya Nah Asli mulainya Dari berapa Dari 1 Katanya Bilangan Asli Yang 5 Bilangan Asli Yang Pertama Pertama Berarti 1 2 3 4 5 Ada 5 Bilangan Asli Yang Pertama Nah Berarti Inilah Diananda Cara Penyajian Himpunan Yang pertama Dengan Kata-kata Ini dia Dengan Kata-kata Saja Nah Yang kedua Dengan Notasi Pembentuk Himpunan Dimana Disini Lebih Dinyatakan Notasi Dengan Syarat-syarat Tertentu Yang ketiga Dengan Mendaftarkan Anggota-anggotanya Diperjelas Anggotanya Ada Syaratnya Gak Ada Nah Kita yang harus Bikir Apa itu Syaratnya Nanti Untuk Dia bisa Saja Soalnya Bentuk Ketiga Dia minta Bentuk Kedua Atau Dengan Notasi Jadi Kita harus Bisa Membentuk Tiga Cara Penyajian Ini Bisa Menyajikan Dalam Tiga Bentuk Nah Contohnya Ini ya Ada Contoh Soal Yang membuatkan Nyatakan Himpunan Berikut Dalam Bentuk Kata-kata Dan Notasi Pembentuk Himpunan Nah Yang diketahui Si A itu Adalah Anggotanya Itu Dua Tiga Lima Dan Tujuh Nah Sekarang Kita pikirkan Ini Si P Ini Himpunan P Ini apa Dia ya Dalam Bentuk Kata-kata Apa Dia kira-kira Ciri-ciri Bilangan Apa Dia Dua Tiga Lima Tujuh Nah Si Ki Juga Ada nih Ada dua Contoh Mie Buatkan Ki Itu adalah Januari Juni Juli Nah Sekarang Kita Coba Menjawabnya Untuk Penyajian Dalam Bentuk Kata-kata P itu Adalah Bilangan Apa Ya Nanda Ya Betul Dia adalah Bilangan Prima Ternyata Adalah Empat Bilangan Prima Yang Pertama Ya Satu Dua Tiga Empat Nah Itu berarti Dia adalah Empat Bilangan Prima Yang Pertama Ini dengan Kata-kata Nah Bagaimana Dengan Notasinya Oh iya Yang Ki Dulu Sekarang kita Kata-katanya Saja dulu Ki Ada Januari Ada Juni Ada Juli Apa yang sama Dalam Anggotanya itu Apa yang Menjadi Ciri khas Dalam Himpunan Ki Ini Oh iya Katanya Nama Bulan Yang Berawal Huruf J Januari Januari Juni Juli Betul Dia Berawalkan Huruf J Nah Bisa dipahami Nanda Merubah Kalau ini kan artinya Dianggotanya Dibuatkan Keanggotanya Yanggotanya Dirubah Dengan kata Dengan penyajian Pada bentuk Kata-kata Nah Selanjutnya Dengan notasi Pembentuk Himpunan Berminan Si P P adalah Empat Bilangan Prima Yang Pertama Nah Katanya P adalah X Dimana X Kecil dari Sepuluh Ya Betul Kecil dari Sepuluh Tujuh Kecil dari Sepuluh Ya Lima Kecil dari Sepuluh Tiga Dua Kecil dari Sepuluh Nah Syarat berikutnya X adalah Bilangan Prima Betul Nanda Dua Tiga Lima Bilangan Prima Ya Ya Dia adalah Bilangan Prima Yang kecil Daripada Sepuluh Nah Bagaimana dengan Ki Cara membuat Notasi Pembentuk Himpunannya X Dimana X Bulan Dengan Awalan J X Elemen Nama Bulan Dalam Setahun Nah Disini Tolong Diperhatikan Sebelum Koma Itu Adalah Sarat Khususnya Setelah Koma Adalah Sarat Umumnya Ya Kan Nah Kalau disini X adalah Kecil Dari Sepuluh Kemudian Sarat Umumnya Si X Adalah Bilangan Prima Setelah Koma Begitu Cara Menuliskannya X Adalah Bilangan Dengan Awalan J Ini khusus Dan X Elemen Nama Bulan Dalam Setahun Itu Cara Menuliskannya Dia Terdiri Dari Dua Sebelum Koma Dan Setelah Koma Oke Kita Lanjutkan Nah Disini Selanjutnya Kita akan Kenal Pula Namanya Himpunan Yang Berhingga Dan Himpunan Yang Tidak Berhingga Nah Untuk Himpunan Yang Berhingga Kalau Dalam Bahasa Itu Dia Umi Buatkan Bahasa Kita Bahasa Ibu Kalian Himpunan Yang Mempunyai Anggota Berhingga Atau Berbatas Contohnya Apa Himpunan A Yaitu Bilangan Cacah Yang Kecil Dari 15 Ada Batasnya Nanda Bilangan Cacah Ini Banyak Umi Sudah Kenalkan Kalian Bilangan Cacah Itu Tak Berhingga Tapi Sekarang Dia Dibatasi Yang Kecil Dari 15 Nah Berarti Dia Dikatakan Himpunan A Ini Adalah Himpunan Yang Berhingga Atau Berbatas Karena Anggotanya Adalah Dari 0 Sampai 15 Dibatasi Nah Kita 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 Akan Kenal Lagi Yang Kedua Yaitu Himpunan Tidak Berhingga Berarti Dia Dikatakan Himpunan Yang Punya Anggota Tidak Berbatas Ya Dari Kalimat S Sudah Bisa Kita Pahami Kalau Betul Betul Kalian Perhatikan Contohnya Adalah Bilangan Bulat Nah Tadi Sudah Dibatkan Ada Tanda Titik Tiga Disini Berarti Dia Sampai Tak Tak Berbatas Artinya Sampai Seterusnya Seterusnya Itu Kita Tidak Tahu Berapa Negatif 4 Negatif 5 Negatif Sampai Seterusnya Nah Begitu Untuk Bilangan Positifnya 1 2 3 4 Sampai Seterusnya Tiga Titik Ini Sudah Menyatakan Dia Tidak Berbatas Bisa Dipahami Nanda Nah Itulah Dia Himpunan Yang Berhingga Dan Himpunan Yang Tak Berhingga Selanjutnya Umi Akan Kenalkan Kepada Kalian Itu Himpunan 0 Namanya Himpunan 0 Adalah Himpunan Yang Anggota Himpunan Itu Hanya 0 Kalian Kenalkan Bilangan 0 Pasti Tau Nah Contohnya Ini P Adalah Himpunan Bilangan Bulat Antara Negatif 1 Dan 1 Nah Apa Dia Anggotanya Nanda Anggotanya Adalah Hanya Satu Anggota Yaitu 0 Maka Ini Dikatakan Si P Ini Adalah Himpunan 0 Nah Ada Lagi Namanya Himpunan Kosong Apa Bedanya 0 Dengan Kosong Nah Sekarang Coba Kalian Perhatikan Himpunan Yang Tidak Tidak Mempunyai Anggota Nah Kalau Himpunan 0 Dia Ada Anggotanya Tapi Hanya Satu Yaitu 0 Tapi Bagaimana Dengan Himpunan Kosong Himpunan Yang Tidak Punya Anggota Sama Sekali Nah Contohnya Ki Adalah Himpunan Nama Hari Dalam Seminggu Yang Berawalan B Nama Hari Dalam Seminggu Itu Ada Yang Berawalan B Coba Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Gak Ada Kan Yang Berawalan B Makanya Himpunan Ki Ini Tidak Ada Anggotanya Nah Ft Kalau Dalam Bahasa Inggris Ft Nah Dalam Lambangnya Dalam Matematika Nol Tetapi Ada Garis Miringnya Nah Kalau Ini Ada Anggotanya Ini Misalnya Umi Buatkan Tadi Berapa Banyak Anggota Himpunan Nol Ada Satu Yaitu Nol Tetapi Untuk Si Ki Tidak Ada Anggotanya Anggotanya Itu Nol Buah Tadi Kan Umi Buatkan Kalau Banyaknya Anggota Ada Buahnya Supaya Lebih Mengerti P Ada Satu Buah Anggotanya Tapi Kalau Ki Tak Ada Nol Buah Anggotanya Bisa Dibedakan Anda Ini Sengaja Dibuatkan Berdekatan Supaya Lebih Melihatkan Perbedaan Apakah Itu Himpunan Nol Dan Apa Himpunan Kosong Bisa Dipahami Mudah Mudahan Kalian Paham Dan Mengerti Materi Ini Untuk Hari Ini Umi Cukupkan Mudah Mudahan Ilmu Yang Kalian Dapatkan Mempunyai Banyak Banyak Manfaat Mohon Maaf Jika Ada Banyak Kekurangan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buiy Wabarakatuh Taka O Terima kasih telah menonton!